Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Halo, terima kasih telah berjumpa di channel saya dan untuk mendukung channel ini Sebelum nonton bagian lain yang belum dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Oke, bye-bye Suasana pada siang hari ini menjelang kedatangan Pak Proseden Jokowi pada hari ini di Kota Langdur Dan ini adalah tempat penginapan nanti Pak Jokowi bersama berhubungan Hotel Grandfilia Dan kita menyusuri sedikit suasana menjelang penyemputan Ini adalah sisi dari kantor camat yang sebagai awal pintu masuk dalam Kota Langdur Pada nanti pada penyemputan pertama nanti Suasana masyarakat dari pagi hari sudah mulai untuk bersiap-siap menjemput Tiba-tiba aku ajak gue bersama rombongan nanti Kira-kira di tempat umum, di sekolah, maupun di pasar Terlihat tidak seperti biasanya Karena keramaian kehadiran masyarakat Tidak hanya sebagai aktivitas umum Tetapi untuk menikmati bagaimana hadirnya seorang nomor satu di Indonesia Ini adalah suasana depan kantor camat Sampai pada desa atau Ohoioerlir Yang mananya nanti ini sebentar Pintu masuk awal Proseden Jokowi bersama rombongan Memasuki Kota Langdur Dan kita melewati Ohoi Werlir Atau desa Werlir Suasana masyarakat, tanah sekolah maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya Masih mempersiapkan berkumpul di titik-titik yang sudah dibentukan Dan ini adalah jalan ujung daripada Dari bendara menuju ke Kota Langdur Ya dalam perjalanan jalan menuju bendara ini Ada titik-titik dimana masyarakat berkumpul Untuk menyambut Kedatangan lupa Jokowi yang akan melewati jalan bendara ini Kira-kira ada sekitar 4 atau 3 titik Sampai pada kota nanti Kota Langduranti Jadi suasana hari ini begitu ramah dalam perjalanan ini Sehingga terasa seperti masih suasana yang dalam kota Ya ini mungkin juga masyarakat mulai berkumpul Oh ya menurut informasi Penerbangan akan tiba pesawat rombongan juga akan tiba pada pukul 1 siang Jadi antusias masyarakat sudah mulai dari Ya beberapa yang kita lihat di media sosial Sudah mempersiapkan diri dari mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 Jam 10 pagi sampai jam 11 Jika ada kalah juga masyarakat dari Kecamatan Jawa atau kampung-kampung yang Agak jauh dari kota Merasa kepingin untuk hadir lebih dulu Sehingga Momen-momen itu Dapat terlihat langsung Tidak ketiga ada Kerumunan banyak orang nanti Halo selamat siang Seperti yang diketahui bersama Bahwa pada hari ini 14 September 2022 Bapak Presiden Jokowi akan mengunjungi ke Pulauan K Yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual Nah disini adalah jalan bandara Yang sudah ditempati oleh masyarakat Anak sekolah kemudian masyarakat Kalau kecamatan yang penyemputannya disini Dan akan kesana adalah menuju ke bandara Waktu sekarang menunjukkan pukul jam 12 Dan sesaat lagi atau sekitar Ya satu jam lagi Presiden bersama rombongan akan tiba di Bandara Karel Sesi Tubun Ibra Langgur Maluku Tenggara Penyemputan ini sendiri juga Oleh masyarakat Dan kemudian Anak-anak siswa-siswi sekolah Sebagai Kabupaten Maluku Tenggara Dari kecamatan yang jauh Dan sebentar Ini akan di bandara nanti Ada kecamatan dari kebesar Yang penerimaan atau penyemputannya Seperti gerbang bandar udara Ya terlihat disini tadi juga Bagaimana anak sekolah Kemudian masyarakat dengan antisias Agak siliki cepat berkumpul di Seputaran atau pinggiran jalan Bandara ini Dan disini ada dua titik Kumpul masyarakat Ya sambil menunggu sambil bertamasi Ya Suasana juga pada hari yang tidak terlalu panas Seperti beberapa hari sebelumnya Ya tenda juga disiapkan Jajaran dari pintu masuk ke Togapura bandara ini juga Agak panjang sampai ke Tepat depan Gapura Maupun sampai ke dalam bandara Karena disini Ya awal mulanya Bersedia mulai Keluar dari bandara Sehingga Antusias pada Titik kumpul ini Lebih banyak Orang berkumpul Tentaraan roda 4 Maupun roda 2 Ini kelihatannya nanti sebentar Seperti pawe-pawe Lagi tiga rombongan jekui Menyusuri perjalanan ini Dari bandara Sampai ke Kota nanti Ya tak lupa juga Kemananya tetap siaga Dari Teng Polri Ini kalau dari awal Setiap kumpul begini Hanya perbekalan Perlu disiapkan juga Ini lumayan panjang Ini dari Hampir memasuki Bandara ini Geretan Masyarakat yang berkumpul Sini lumayan panjang Hapsi korea Geretangan Pak Presiden Pun alam menyapa Dengan suasana Tidak terlalu panas Cuaca yang Tidak terlalu panas Seperti beberapa hari Sebelum geretangan Pak Presiden Hari ini Nah teman-teman Bisa melihat Barisan yang Masyarakat menunggu ini Lumayan panjang Sampai Disini Titik Pintu Gapura Atau Gapura Masuk Pintu masuk Keluar Bandara Karisan Setubungan Balang Disini pun Ada Jalur jalan Yang keluarnya Melewati Beberapa kampung Itu pun Dipenuhi oleh Kendaraan Roda 2 Dan Roda 4 Nantinya disini juga Ada penyebutan Tarian Ketiga Presiden Bersambungan Keluar dari Bandara Ini adalah jalan Salah satu Sisi jalan Yang melewati Berkampungan Menuju ke Kota Di sini Karena Parkirannya Semuanya Di luar Sehingga Memenuhi Area Di depan Gapura Pada jam Sekarang Ini Saat ini Pukul Amper jam 12 Siang Yang rencananya Informasinya Pesal Takkan Tiba Pada Pukul Satu Nanti Atau Mungkin Pukul Satu Atau Pukul Dua Kelompok Masyarakat Yang berkumpul Di titik Sini Adalah Menurut Informasi Dari Beberapa Kecamatan Yang ada Di Kebesar Jadi Titik Kumpul Ini Sudah Ditentukan Sehingga Tidak Bercampur Dan Semua Masyarakat Bisa Menikmati Suasana Kegemberan Ketiga Pak Presiden Jokowi Bersama Rombongan Melewati Jalan Raya Dia Sambil Menunggu Tibanya Pak Jokowi Ini Suasana Tampilan Atau View Daripada Bandara Ke Realisasi Tubun Ibra Langgur Maluku Tenggara Ini Ini Jalur Keluar Para Penumpang Ini Adalah Taman Pas Depan Memasuki Parkiran Bandara Jadi Disini Ada Pintu Masuk Dan Kemudian Pintu Jalur Keluar Seperti terlihat Parkiran Mulai Terpenuhi Mulai Dipenuhi Oleh Roda Empat Para Undangan TNI Polri Medis Dan Kemudian Tim Menari Tunti Fagong Yang Mengisi Pada Acara Penyemputan Ini Ya Tadanya Dipikirkan Mungkin Yang Bisa Memasuki Bandara Ini Tamu-tamu Tertentu Tapi Ya Agak Terbuka Juga Untuk Umum Tapi Tentunya Dalam Teraturan Kemudian Penetan Para Penjemput Dengan Dengan Teratur Tidak Sembarangan Dalam Proses Penyemputan Ya Para Penari Yang Sudah Siap Liga Awal Untung Tidak Panas Sehingga Muka Kecantikan Pun Tetap Butuh Belum Lihat Sebentar Ketika Pajuk Keluar Semuanya Bada Fokus Menari Ganti Menari Sini Pun Juga Ada Yang Ini Adalah Bagian Luar Pintu Keluar Bendara Dan Ada Satu Tim Ada Beberapa Tim Tifagong Ini Ada Salah Satu Sang Sini Dari Ohirewav Dan Di Dalam Lagi Ada Beberapa Yang Tergabung Dalam Grup Tifagong Dalam Penyemputan Mantap Ya Ini Pesawat Terombongan Tersiden Mulai Mendarat Di Bandara Karel Sositu Tubun Selamat Siang Saat Ini Saya Berada Di Bandara Karel Sositu Tubun Ibralang Rumah Luku Tenggara Dalam Rangka Dalam Suasana Penyemputan Kunjungan Bapak Presiden Jokowi Di Kepulauan Kei Yaitu Di Kabupaten Maluku Tenggara Dan Kota Tual Dan Baru Saja Pesawat Bapak Presiden Jokowi Bersama Rombongan Baru Beberapa Saat Saja Tiba Di Bandara Nah Penyemputan Ini Sendiri Juga Dalam Nanti Akan Dijeput Secara Adat Dan Kemudian Dari Sini Akan Menuju Ke Kota Langgur Nah Antusias Masyarakat Sendiri Juga Lokasi Penyemputan Dan Nanti Dijepurah Masuk Pada Bandara Nanti Oleh Beberapa Kecamatan Dari Kebesar Dan Kemudian Beberapa Kecamatan Lagi Dan Kemudian Bersama Masyarakat Akan Menyemput Dalam Perjalanan Dari Bandara Menuju Ke Kota Langgur Maupun Kota Tual Nah Seperti Terlihat Di Dalam Lepangan Ini Ada Tim Penari Dia Kemudian Pak Gubernur Pak Upati Beserta Lainnya Dan Nantinya Penyebutan Awal Ini Ada Peneluman Secara Adat Rekual Peneluman Secara Adat Pesawat Kepesidenan Ubah Dan Kemudian Beberapa Saat Lagi Presiden Bersama Rumpungan Diterima Secara Adat Masyarakat Dengan Selama Lama Menyunggu Dari Beberapa Waktu Terima 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 Tiga Pesawat Kepesidenan Tiba Suasana Seperti Kemal Semana Tiba Di Kekloan Tiba 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 Hai adi ini DT 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 Ya yang para pengawal persediaan atau pas pampres Yang terlihat di pesawat sana lebih awal turun dari pesawat Untuk menyiapkan segala situasi lapangan Dan kemudian hal-hal lainnya tentu dengan Yang terkait dengan pengawalan persediaan selama perjalanan Akhirnya mungkin Pak Presiden dari pintu depan Nah sana terlihat juga Bapak Gubernur bersama Ibu kemudian Pak Bupati bersama Ibu Abis ini karena pengresmian itu itu Entah jadi kok sih nanti boleh politiknya Balik Gedeh Nanti mau perangkat Bawak Gubernur Bawak Gubernur Bawak Gubernur yang mulai terlihat juga kesiapan para perangkat adat raja yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan secara adat ini dan para penari ya keluar sana asli ya Pak Presiden mulai menurunkan tangga pesawat selamat menurunkan tangga arah titik penerimaan mendamping oleh Pak Upati dan tentunya juga Bapak Gubernur Meluku yang hidup ini teriakan masyarakat mulai terdengar ya mari kita ikuti ritual penerimaan secara adat selamat menurunkan tangga selamat menurunkan tangga ini terdengar tersinggir nampakun yang memperken ini ceritakan untuk menurunkan tangga terima kasih terima kasih terlihat pemasangan gelang adat atau kelengkapan adat lainnya ke Bapak Presiden kemudian nantinya sebentar ada pengalungan sial penyemputan yang satu grup tarian penyemputan nanti di luas sebentar ini adalah tarian penyemputan masalah penyemputan terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Hahaha, penari-penari pubar langsungnya. Inilah Bapak. Ya, yang ingin mengambil momen ini tentunya bernosong-ngosong, berlari mengayar momen. Tapi syukur Alhamdulillah, kuji Tuhan, suasa cuaca hari ini tidak terlalu panas. Ya, ini Pupuatu juga, berjalan kaki. Berkeluar. Ya, di depan Gapura ini agak sedikit tertahan. Karena sudah pasti betulnya dari awal tadi memang di titik kerumunang Gapura ini, waduh masyarakatnya lebih banyak. Malah ketiga pesawat menara pun masih berdatangan. Nah, ini pertanyaannya lagi ketika kerumunang banyak ini dengan masing-masing kendaraan roda 2 atau roda 4 ketiga. Nah, mengikuti rombongan berseran berseran bersama rombongan ini sampai ke kota, nah lumayan. Kita keramaian dalam perjalanan lebih benar-benar enjoy, benar-benar happy, benar-benar euforianya. Lebih terasa ketiga, konvoy ini diikuti oleh masyarakat juga. Yang mulai terlihat ada yang terus mengikuti perjalanan Bapak Jokowi ada yang mulai memutar haluan. Yang mulai terlihat kendaraan roda 2 siap-siap untuk mengikuti konvoy. Yang mulai terlihat kendaraan roda 2 siap-siap untuk mengikuti konvoy. Nah, sejenak Pak, perjalanan berhenti di sini. Nah, inilah titik-titik memasuk ke jalan memasuki Gapura yang memang lumayan banyak padat. Ini bukan cemanan khususnya pas pampers yang melelakan juga ya, tapi siap-siap. Nah, mulai terlihat di sana, Pak Jokowi mulai membagikan kaos hitam yang bertuliskan Jokowi dengan gambar wajah Pak Jokowi. Ya, ada juga dibagi buku, paket buku untuk anak sekolah ya. Paket buku untuk anak sekolah. Ada juga paket-paket bantuan lainnya yang dibagikan ke masyarakat. Dan inilah titik pertama kepadatan dari masyarakat. Menjemput Pak Jokowi, tepatnya di mulai dari Gapura, bendara sampai ke beberapa meter jalan bendara ini memasuki kota. Wah, ibu dengan tenang dengan santai. Ini berapa betapa terlihat dan terasa hirup pikupnya. Nah, Kandarani mengikuti konvoy rombongan Pak Persiden ini. Ini ada salah satu bapak yang ingin mendekati Pak Jokowi terus. Nah, di sisi lain masyarakat ingin berjumpa secara dekat dengan Pak Jokowi, Tapi, biasa sebagai masyarakat juga harus mengerti situasi tentang sikap dari sikapnya siaga dari bapak-bapak yang anak. Maksudnya pes pampres ya, sehingga begitulah situasi pengamanan. Siap, siap, siap. Kita ibu yang terlihat. Ibu! Nah, ini yang lebih ramai. Motor pengawal mobil Pak Persiden yang kecepatan tetapi masyarakat juga lebih cepat ya. Oke, hadiran Presiden Pak Jokowi ini juga, kalau tidak salah informasi ini adalah Presiden yang kedua. Setelah Insinyur Soekarno dulu. Nah, sebagai informasi juga dari catatan gerejaan itu, Kerja Katolik bahwa, kalau tidak salah pada tanggal 11 September juga, bulan yang sama. Lupa tahun berapa itu Pak Insinyur. Presiden pertama Insinyur Soekarno juga tiba di Kanake. Nah, Pak Jokowi ini juga, Presiden kedua yang pada bulan yang sama, tepatnya bulan September pada tanggal 14 juga, mengunjungi Tanake. Dalam satu bulan yang sama ya, tapi tahun yang berbeda, kemudiannya tanggalnya juga, tanggal 11 dan tanggal 14. Tentik awal perjumpaan di piring masyarakat ini lumayan panjang, sehingga aku cukup padat. Tentik Waiti Yang Sampai Tentik awal perjumpaan di Jumbo dan dihormatan ke dalam Jumbo Tentik awal perjumpaan ini. Tentik awal perjumpaan ini. Apakah menjadi jalan? Tentik awal. Jumbo Tentik awal. Selama, ini masih berbeda dari kembali depan dari Bapa, kompok masyarakat yang pada titik pertama kita lihat juga kepadatan dari konvoy yang mengikuti rumah kompok persediaan ini konvoy dari masyarakat roda dua yang terbanyak roda dua yang konvoy ini barisanya di depan hampir berjejer sama dengan mobil Pak Presiden kepadatan titik pertama masih terlihat dan ini udah akhirnya akhirnya kumpulan titik pertama sosial komponen seperti suasana pemiru dimana calon dimana kandidat mandalanya server fansnya disini agak konsum masyarakat agak tertahan ditahan disini kalau memang jangan sampai melewati mobil Pak Bapak Presiden sehingga tertahan disini sebentar selain di jalan sebelah pasti di jalan sebelah juga dipenuhi oleh konvoy kendaraan masyarakat di kiri kanan jalan semua dipenuhi oleh konvoy masyarakat yang ikut ini kendaraan Dora 2 semuanya ini seperti mau motor petroleo semua berbalap-balap yang pasti Oh masyarakat dengan kendaraan ini juga ada juga nanti pada titik-titik pertemuan selama perjalanan ini maupun nantinya di kota dia berapa entah dipikirkan gimana ketika banyak kendaraan yang ingin atau mau mengikuti konvoy Pak Presiden tapi mudah-mudahan cuman konfeynya dari bandara kita menuju kota setelah itu ya tidak ada konfey ikutan dengan masyarakat beberapa beberapa meker kedepan itu ada satu salah satu titik pertemuan lagi nah ini titik kedua dari pertemuan di jalan masyarakat berkumpul di jalan bandara bandara menuju kota ya ya tertahan lain persiden sederhana disini penggunaan ya 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 mulai terletak dan saya kepinginnya semua masyarakat ini yang mendekati Pak Jepuy tapi ya itulah situasi yang memang ketika terlalu berdasarkan juga memberikan ruang sempit untuk hapus dan untuk bergerak kemudian bertemu dengan seluruhnya ya kalau satu-dua orang yang kepingin mendekati tentunya menghalangi juga bahwa masyarakat lainnya dan itulah tugas yang mana yang kita sebagai masyarakat tentunya lebih mengerti lebih mengerti lebih mengerti lebih nah ini jumlah atau banyaknya masyarakat yang ada di tempatnya Bagaimana jumlah banyak yang lain ketiga yang ada dalam kotak hai 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 namun karena berdasarkan akhirnya mobil robongan lainnya terlambat ya terdengar halungan kita gongseroling ya kita lanjutkan perjalanan lagi di titik pertemuan berikutnya ini tadi terlihatnya Oh kayaknya titik pertemuan ini mereka masyarakat berdiri sambung menyambung sehingga ternyata beberapa titik sini bisa beberapa tetapi menjadi satu ini yang ini seharusnya ada satu titik lagi pertemuan tetapi mungkin Oh kalau barusan tadi mulai sambung berhormungan atau ikhara masyarakat yang melintu mulai persediaan hai 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 Ya, bicara-bicara masyarakat yang mengikuti konsoi Ini sudah ujung daripada jalan bandara memasuki kota Dan rombongan presiden sudah berada di titik batang pertama dalam kota Tepatnya di kantor camat ke kecil Pada sisi jalan lain yang kita melakukan perjalanan potong kompas Pada sisi jalan lainnya, di kerumunan di sini Tepatnya di jalan debut perambatan debut setia langgur Tepatnya di jalan lainnya, di jalan lainnya, di jalan lainnya Nah, di sini juga kepedatan masyarakat mulai terlihat berjejer Sampai kepada jalan menuju yang nantinya persenjaku melewati untuk istirahat sejenak Tepatnya di rumah makan furganza Seperti biasa, titik-titik pertumbuhan masyarakat ini Tidak terlepas dari bentangan kain merah putih Oke, sekarang ini Pak Jokowi sudah berada di kota langgur Dan lagi sejenak di kantor camat ke kecil Sekarang ini saya berada di perempatan jalan menuju ke Pasir Panjang Empat wisata Dan di sini dijemput oleh beberapa sekolah dan kemudian beberapa dinas Dan kemudian juga masyarakat dari beberapa kecamatan Ya, Pak Kusul melewati Jalur titik pertumbuhan masyarakat di perempatan Wow, 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 wow Perjalanan Pak Presiden ini menuju ke rumah makan furganza untuk Istirahat dan makan siang sejenak Itu baju di pekan-pekan di mobil duanya Yeay Jalur titik pertumbuhan masyarakat 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 selamat menikmati 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 Oh ini adalah jalan menuju ke tempat wisata pantai ada beberapa tempat wisata pantai mulai dari Pantai Odartabung kemudian Pantai Ohelir dan Pantai Ngorblad atau Pantai Pasir Panjang masih dalam jalan desa Tohe Kolser dan disini juga salah satu titik kumpul nasarakat desa Tohe Kolser tepat pada pertigaan disini ada semuka kelautan nah beberapa saat kedepan bapak menit kedepan kita akan sampai pada Oh rumah makan progan sah tempat istirahat tempat makannya Pak Jokowi bersama rombongan tiba-tiba titik kumpul masyarakat dan anak sekolah oke setelah kumpul bersama rombongan sekarang kita akan makan siang di rumah makam Puntansel cepatnya disana dan kemudian nanti setelah itu menganjutkan perjalanan lagi masuk ke dalam kota kita langsung kembali untuk agenda nah sambil menunggu bapak bersama rombongan akan siang mari kita menyusuri jalan raya akan dilewati ya Pak Jokowi nah disini tadi titik kumpul pas perempatan di jalan debut setia langgur disini akan terlihat memang masyarakat masih menunggu kedatangan Pak Jokowi yang melewati jalan raya umum dan jalan dilewati Pak Jokowi tadi terlihat juga masyarakat masih berdiri tetap menunggu kembalinya Pak Jokowi untuk melewati jalur yang sama nah kita melihat situasi masyarakat yang lagi menunggu Pak Jokowi ya nah sini tepatnya di pertigaan awri oh ya kompleks persekolahan diayasan nasi dharma dari tingkat teka sampai semka pertigaan ini yang cukup padat dimana nasi kolong kemudian masyarakat berkumpul dan kemungkinan disini akan ramai dan Pak Jokowi kemungkinan akan bertahan disini sejenak ya terlihat anak sekolah mulai berdiri di sepanjang jalan semtau SMP trace ya ini ya sekitar pertama markasnya UMK langgur dan terlihat siswa-siswa masih berdiri bagi jalan menunggu Pak Jokowi lihat juga siswa di dan biarawan biarau biarawati tepatnya disini di depan wiswa Unio Projo para suster pbhk dan Maria Mediatrix di sini tepatnya di rumah sakit kum langgur rumah sakit hati kudus langgur masih terlihat pernah siswa-siswi SMA Saka dan SMP Budi Mulai Langgur dan juga seminari menengah santuyura stadia sulanggur seminari yang siaga dengan rambainnya masih terlihat siswa seminari santuyura stadia sulanggur dan kemudian berlanjut berjajaran lagi adik-adik SMP Budi Mulai Langgur biro kotak-kotak yang sebelah kanannya SMA Saka antusiasi siswa-siswi ini semakin semangat karena suasana yang bukan hanya melibatkan anak sekolah tapi seluruh masyarakat Maluku Tenggara dan juga nantinya di Kota Tua siswa SMA Saka dan masih dalam kompleks persekolahan Katolik SMP Budi Mulia SMA Saka semenarik semenarik mendengar dan SMP Satu Yulastadif dan juga SD Matiasa Tulanggur yang ini siswa-siswi SD Matiasa Tulanggur Matiasa Tulanggur tepatnya di sebelah kanan atau di tengah Taman Jalan ya siswa-siswi SD Matiasa Tulanggur jadi sepanjang jalan ini mereka masih menunggu masyarakat masih menunggu kedatangan Pak Jokowi dan Romonga yang akan melewati jalan utama ini jalan Jendrasudirman ya juga disini kelemunan masyarakat tepatnya di kompleks Hotel Dragon ter אותו selamat menanginkan seob vectors ya sini juga anak berkumpul tepatnya di bekas pasar Hojang entah sekolah mana yang berkumpul di sini tapi yang pasti di sepanjang jalan ada siswa-siswi kemudian juga ada anak-anak sekolah dan juga masyarakat umum yang masih di bekas pasar Hojang antusias masih tetap meriah karena menunggu Bapak Presiden yang entah kapan lagi Presiden Indonesia yang akan mengunjungi Kepulauan ke ini Kepulauan Ketua Tual di sini tepatnya lagi di Lampung Merah Hojang atau kantor dinas pendidikan kita coba menyusuri terus perjalanan nanti akan dilewati oleh Pak Jokowi sepanjang jalan yang ini mungkin ini tempatnya di Watdeck karena informasi Pak Jokowi akan berputar ke atas dari Lampung Merah Hojang ini yang ini nanti Pak Jokowi akan melewati masuk ke sebelah kanan untuk menuju ke jembatan warfare atau dan berlanjut ke kantor pos jalur ini akan dilewati oleh Pak Jokowi jadi tidak terus ke Watdeck tetapi blok kiri pas tepatnya di Lampung Merah Hojang Nah kita berjalan kembali lagi masih tetap di depan semasa kalanggur sempel buli dan semenari Zantiras tadi selanggur ya ini tepatnya di rumah sakit masih tetap berdiri siaga di depan Rismaunia Projo dan rumah sakit hati kudu selanggur titik-titik ini pun juga sudah terbagi sehingga sekolah ataupun lembaga pendidikan yang berdekatan pada titik kumpul yang sudah disampaikan akan menempati titik kumpul yang berdekatan dengan sekolah jadi sepanjang jalan itu terisi oleh masyarakat dan siswa-siswa para suster PBHK Langgur dan juga suster para biarawati Reket Maria Mediatrix Langgur ini tepatnya di depan rumah sakit langgur ya kayaknya kedatangan ponjuk kuih mulai terlihat kita sudah menemukan ke dalam halamanan terima kasih telah menikmati selamat menikmati ya kayaknya pada titik ini kelompok masyarakat ini kepinggung sewa pajak kuih berhenti sejenak disini tapi nanti kita lihat ya masih terlihat disana sisi ini di rumah sakit langgur ya kayaknya waktu yang dinantikan mulai terlihat Pak Presiden Jokowi memeluati jalur ini ya walaupun lama-lama berdiri menunggu tapi ya mungkin suasana ramai suasana hidup di kuking ramai ya ini Pak Presiden Jokowi ya si helo sejenak si muka masyarakat tidak dicewa ya di sisi lain tapi di sisi lain juga ya itulah situasi yang memang harus dimengerti karena ketika Pak Jokowi berhenti berhenti terus jadinya agenda utama karena cara lainnya akan terganggu tapi yang pasti ya kita merasa Alhamdulillah puji Tuhan Pak Jokowi sudah menginjungi ke Pulauan Kaya nah kita lihat bagaimana situasi nanti di depannya simpel budi-budi dari semasa kalanggur karena disitu terlihat sekali situasi mobilisasi kemudian banyaknya sisa-sisa yang berkumpul di situ nah ini dan Pak Jokowi memang berhenti sejenak di depan SMP Budi Muli SMA Saka ini entah gimana lagi perjalanan ini ya antara yang memiliki kendaraan 4 dan kemudian yang berjalan kaki nah ini pas tepatnya di menekati hotel dragon Pak Jokowi berhenti sejenak disini juga oke akhirnya vlog tentang kunjungan proseden Jokowi di Gepulauan Dekobat Sampai disini karena keterbatasan lainnya dan terima kasih untuk menonton dan salam bye-bye salam Sampai jumpa . Sampai jumpa Sampai jumpa di di